hai 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 mari kita bersedekah bersedekah itu tidak terpaku dengan harta dengan materi tidak manlahu malun palyata sodak dimalihi barang siapa yang punya harta bagus bersedekah dengan kartanya tapi kalau orang yang tidak punya harta tapi punya kekuatan manlahu kuatun palyata sodak dikuatihi barang siapa orang yang punya kekuatan maka bisa sodakus dengan tenaganya seperti kerja bakti ini Alhamdulillah minimal kita bersodakoh dengan pemikiran kita dengan ide-ide cemerlang kita dengan doa dikatakan senyum pun termasuk sodakoh betul ya kita doakan semoga yang bekerja di yayasan kami yatim du'afa sambingan hidayat sehat selalu amin selamat amin dimudahkan dimurahkan rezginya amin diberkahkan keluarganya dipanjangkan umurnya amin juga para donatur yang telah menginfakan hartanya untuk pembangunan pondok pesatren ini semoga dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda dibalas oleh Allah dengan dibalasan yang lebih baik ini kita tenangkan dalam hidupnya dipenteramkan diamankan dalam hidupnya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam muwabah dan semoga anggota keluarganya yang sakit disembuhkan amin karena sodakoh ini sangat luar biasa banyak-banyak sekali ajaiban dalam sodakoh diantaranya sodakoh bisa mengobati orang sakit memperbanyak harta kita harta kita yang disedakohkan bukan berkurang malah kian bertambah dan bertambah karena sodakoh itu barokat amin harta yang disedakohkan sama sekali tak akan berkurang bahkan harta itu akan kian bertambah dan bertambah karena sodakoh itu barokat amin rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pancinglah rezeki itu dengan sodakoh jadi sodakoh bisa memancing rezeki yang belum ada yang akan datang yang sulit datangnya yang sulit adanya dengan sodakoh tiada hal yang sulit rezeki itu akan mudah amin ya kami atas nama yatim do'afa sambingan hidayah menghaturkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur semoga di sehatkan badan jasman rohaninya dipanjangkan umurnya diberkahkan hartanya dan semoga segala sesuatunya diberkahkan amin terima kasih